Sementara itu kemacetan parah mengancam jalur mudik di kota Semarang, Jawa Tengah. Proses pembangunan underpass Jatingaleh yang menjadi pintu keluar kota Semarang menuju jalur selatan dan juga jalur tengah pulau Jawa belum selesai hingga lebaran mendatang. Kemacetan seperti ini menjadi pemandangan sehari-hari di sekitar proyek underpass Jatingaleh, Semarang sejak 2015. Penyepitan jalan dan aktivitas proyek menjadi penyebabnya. Banyak warga yang mengeluhkan kondisi ini. Jumat siang, Kewalikota Semarang Hendra Prihadi dan Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Triwibowo, menijau proyek vital di kawasan Semarang atas itu. Mereka tampak kecewa karena proses pengerjaan berjalan lambat. Ditargetkan selesai pada bulan Juli nanti tetapi kini baru terrealisasi 56 persen. Padahal jalur ini sangat vital pada masa mudik nanti. Sebab inilah pintu keluar kota Semarang menuju jalur tengah dan selatan Pulau Jawa, Seperti ke arah Solo, Yogyakarta, Wonosobo, dan Purwokerto. Sampai lebaran tapi belum kondisi teraspal. Fungsional? Fungsional. Fungsional itu seperti apa Pak nantinya Pak? Masih, diklami ada fondasi, jadi fondasi LTA, lapis fondasi A, Ini yang sisi paling atas dari fondasi. Sebetulnya kalau itu bisa terkejar selesai, masih ada waktu kita tinggal ngaspal. Tapi aspal yang lapis pertama. Wali kota Semarang menyatakan proyek terowongan jatingaleh akan menjadi simpul kemacetan pada masa mudik lebaran jika pengerjanya tidak dikebut. Pihaknya sudah menyiapkan jalur alternatif jika 10 hari sebelum lebaran nanti, jalur jatingaleh belum selesai seperti yang dijabwalkan. Ini perlu upaya keras untuk bisa selesai, khususnya sebelum lebaran. Kontrak mereka ini sampai 31 Juli, jadi kita punya planning A, planning B. Planning A-nya sebelum lebaran, sesuai dengan prediksi, hampir 5, mudah-mudahan sudah selesai. Planning B-nya kalau tidak selesai, dikerja lagi sesuai kontrak 31 Juli. Jangan sampai pekerjaan ini lebih dari kontrak, karena sudah cukup lama warga Semarang merasakan kemacetan. Proyek terowongan jatingaleh sepanjang 1,3 km ini menelan biaya Rp68 miliar.